Karina 24 Gaspol Sampai nanti Piala Raja, kita buka kelas KMN Dua kelas, khusus member KMN Piala Raja loh KMN dapet dua kelas jatah 24 G 24 G Berarti Piala Raja juga Nggak alergi juga dengan perubahan sekarang yang karah 24 G ya Mereka mengayomi juga Salam KMN Hitam burungnya, putih hatinya Nih dengerin Yael KMN Kacermandian Nusantara Hitam burungnya, putih hatinya Ingat itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamatore, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita masih ada di daerah Bekasi Eh, harapan indah ya Harapan indah Harapan indah itu Bekasi apa? Bekasi Utara Masih Bekasi ya Perbatasan dari Jakarta Timur, Cangkung ya Dan OPGP apa kabar? Habar baik Brother Yang penting sehat Yang penting sehat Jadi di era tahun 90-an Era 2020 Eh 2020 2020 Era 2000-an tahun 2000 maksudnya Beliau ini sering disebut di Sapa dengan nama panggilan Jeffrey Honda Saat itu kan masih kerja di showroom Honda Honda Mobil Masih Sekarang? Sekarang udah pensiun Jadi untuk teman-teman penggemar kecomani Khususnya penghobi lomba Sebetulnya gak asing lagi sosok beliau ini Dan sekarang mumpung kita ada kesempatan bertemu dengan beliau Kita tanya Ova Jeffy kegiatan sekarang apa? Kegiatan saya sekarang ya Jadi asprinya Pak Prapto Satu itu Kedua Prapto PK ya Prapto PK Kedua Ya Ngerawat burungnya juga Burung-burung kacernya Ya kemana-mana lah Gak burung aja Burung Kadang-kadang urusan kantor Urusan kantor beliau juga? Iya Antor sini Antor Apa yang ngurusin? Iya Bener-bener aspli banget lah ya Apalagi sekarang mau buat Beliau udah turun gunung nih Mau buat gelaran malah baru dua bulan Ya udah saya sibuk ngurusin dari lapangan Semuanya lah Karena kan beliau belum pernah buat gelaran Belum pernah Iya Jadi makanya beliau banyak tanya Bapak Tuhan ini gimana opa Ini gimana opa Nah saya kasih kenalan sama yang memang bener-bener kompeten di bidangnya lah Ini kalau ini bagian ini Ini bagian ini Gak lama-lama ngerti Makanya saya temanin terus Menarik banget ya Iya Si bos yang turun gunung ya Turun gunung Langsung Dirujuk sama Sahabat-sahabat Jawa Tengah Sebagai koordinator wilayah barat Khususnya Kacar Manian Nusantara KMN Jadi beliau ditunjuk Sebagai koordinator wilayah barat Sama Sahabat teman-teman di Blok Tengah Kalau untuk wilayah timur siapa? Itu wilayah timur Pak Jalu Kediri Pak Jalu Kediri ya Kalau wilayah tengah itu Mas Panji Mbak Cengok Pak Anji, Mbak Cengok Itu sampai satu lagi Teddy ya? Ya Hampir itu kayak itulah Teddy? Pak Teddy Saya sih tahunnya sih Mas Panji sama Mbak Cengok Ada TDIBKS juga? Ada ya Mungkin itu Satunya pengurus Kalau untuk KMM sendiri Sebetulnya yang memprakar saya Mungkin Dari Bukan dari kita malah Oh dari sini sebetulnya Dari Tengah KMN Tengah Sampai KMN Timur Jawa Timur Awal berdirinya? Awal berdirinya itu Ada Pak Jalu Salah satunya Pak Junaidi Oh iya Sama saya tahu lagi Pak Bambang Samuel Itu Itu Mereka itunya Penggagas Berarti untuk komunitas kaca sendiri Tambah rame ya Ada H2 H2PL ya HPL Terus ada Ada P2HP P2HP Ada KMN KMN Terus Banyak Banyak sih sebetulnya Tapi Tapi yang Yang mengacu ke Nasional mungkin Tiga ini yang besar ya Iya Nah makanya Adanya KMN ini kan Kita Ya Kolaborasi lah Dengan P2HP Dengan Yang lain-lainnya Saling bersinergi lah ya Bersinergi Saling Apa ya Saling merangkul Jadi ini gak ada jarak Gak ada jarak Tapi sebetulnya Kalau untuk KMN sendiri Mungkin Lebih cenderung Begitu mengelarifkan Ke Level menengah kata Menengah kata sih Bahkan Mungkin Ini mengacu juga Kepada SMN di komunitas murah Sepertinya Betul Jadi gini loh Papa Rapto ngeliat Terus selama ini Kelas kacar Jadi yang tiri Tiketnya 100 200 Maaf bukan ini ya Kita kan beli kacar Bukan murah Kalau memang itu Kan tetap mahal Kita main di tiket 50 100 Jadi dia Gimana membangkitkan Daerah kacar Di kelas-kelas Selevel Kelas murah Dia maunya begitu Biar Sejajar lah Sama kelas murah Sama yang lainnya Terus persiapan Tanggal 15 ya 15 Oktober Oktober kan Persiapannya Sudah dimulai dari sekarang Sudah dari Sebulan lalu Sudah sebulan lalu Sebulan lalu Itu Makanya Begitu mengadain Lomba Tarung Derajat nanti Di tanggal 15 Oktober Kita ngadain Rotsio nih Ada 9 lapangan Kita pakai Oh ada Rotsio Rotsio nya ada 9 lapangan Sampai terakhir nanti Di Cilegon Di Edi Kacar Cilegon tuh Jadi temanya apa 15 Oktober itu? Tarung Tarung Derajat Jadi nanti Dari Jawa Timur Sumatra Jawa Tengah Jawa Barat Tarung Derajat itu Tidak hanya untuk Pencah silat nih bro Kita gimana Kacar-kacar Yang bener-bener Kualitas Kita lihat disitu Dengan penjurian yang fair play 24G kan? Iya 24G Dan kan tau sendiri Paparapta tuh Paling anti sama Juri nakal Kalau memang Di Tarung Derajat nanti Memang burung Misalkan Mohon maaf Akar rumput memang Laik juara Harus juara Itu Pak Prato Harus juara Memang udah laik juara Juara Burung kita kalah Ya Pak Kalah terhormat Kalau perlu kita beli burungnya itu Nah itu kayak bener loh Tapi gini Saya mewakili teman-teman Mungkin ya Kita harus banyak Berterima kasih Juga dengan Opa Jevi Sebetulnya Karena di video sebelumnya Yang sudah kita tayangkan Bahwa Pak Prato Menyampaikan bagaimana Beliau ini akhirnya Turun kembali Turun gunung Islamnya Gara-gara dia Gara-gara saya memang Saya bilang Saya pernah cerita Kalau lomba Bos Kacar sekarang kelasnya Sedih Kenapa Pak Saya ceritain dari A sampai Z Kok bisa begitu ya Apalagi sekarang Banyak terkotak-kotak Makanya dia Ambil inisiatif Udah Aku turun gunung Ikutin lomba Itu lomba pertama Lomba besar yang diikutin Bila-bila di Solo Kemarin Gara-gara itu Gara-gara itu Langsung diketemu Sahabat-sahabat lama Langsung dirujuk Wah ini cocok nih Udah Koordinator wilayah barat Barat udah Hancurkan lah Itu Ya Akhirnya beliau Mau Nggak mau terima kan Ya udahlah Akhirnya sekarang Jadi sibuk nih Ngatur wilayah barat Ngatur lomba Ngatur roadshow Semua Apa ya Walaupun Tidak meninggalkan Dia Di kantor Kerja Tetap Nomor satu Kalau udah apa-apa Ya Saya Menggantinya Bahaya Karena posisinya Udah komisaris Bahaya Kalau udah membagi Komisaris Karena Pak Pratton Di BPPK Udah skala-skala nasional Ya Dia kan sebenarnya Ya tetap mau sibuk Menyibukkan diri Di dunia perburungan Tetap Walaupun sibuk banget Di pekerjaan Walaupun sibuk di pekerjaan Apalagi nanti Bulan-bulan depan Ini kan Udah sibuk Ada proyek di Batang Sana kan Dia mungkin pas Seminggu Berapa kali Ke daerah Batang Gitu kan Ya paling mau gak mau Yang handle saya Mas Julik Tadi Sempet kita ngobrol Itu disinggung Masalah Sangkar 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 A Oh Sangkar Ya jadi gini Waktu di Solo kemarin Kelaten Kita kan Ada Sangkar KMN Tapi Itu fit Sama Hitam Putih Sangkarnya Nah jadi Belum terbentuk Sangkar KMN Yang 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 resmi lah Nah sekarang Kemarin itu Baru berapa hari Sudah diingin Sangkar KMN Yang model Versi resminya Dan Kita sudah pasarin Di Medsos Sama teman-teman kacer Dan sudah banyak Yang pesen Iya Jadi Jadi itu bisa dimiliki oleh Kelayak umum Maupun member Bisa Bisa Nah nanti Kalau kelas KMN Pakainya kadang itu Sampai nanti Piala Raja Kita buka kelas KMN Dua kelas Khusus member KMN Piala Raja Iyalah Raja Gimana dalam lomba perburungan Itu kasanya tertinggi KMN Komunitasnya mendapat Dua kelas Dua kelas kehormatan Dan itu wajib Untuk member Member Bukan member Pokoknya member Sama Memakai kandang Khusus KMN Iya Jadi sangkar khususnya Ini hanya Untuk komunitas kita Walaupun Orang umum Boleh Nah terus Untuk jadi member Gimana sih Ya Kalau misalkan Tinggalnya Di daerah Jawa Barat Kayak Bandung Cirebon Itu kan masuk Jawa Barat Bogor Masuk Itu masuk Tetap Itu koordinatornya Pak Keraftar Iya Bisa masuk Jadi member Bisa Menghubungi siapa Hubungi saya boleh Nanti kan Kalau memang oke Saya masukin ke grup KMN Barat Kan ada grup kita Jadi ada Di KMN itu ada grup KMN Barat KMN Pusat Tengah Sama KMN Timur Jawa Timur Jadi sebenarnya begini bro Dalam Lomba Burung Berkecau Era-era Opacetri dulu itu Era-era Papraptopeka Dan era-era Senior yang lainnya Untuk Penyebutan Wilayah Di Pulau Jawa Khususnya Ada Tiga sebutan Blok Barat Blok Tengah Dan Blok Timur Blok Timur itu Biasanya Jawa Timur Kesana Bali Masuk Blok Timur Biasanya Terus Jawa Tengah Sendiri Itu Jogja Dan Kota Solo Kota-kota lainnya Semarang Itu masuknya Blok Tengah Dan kita ini Yang ada di Jawa Barat Jawa Tamek Menyasar ke Sumatera Itu dibilangnya Blok Barat Blok Barat Betul Pokoknya Sampai Cilegon Sampai Cilegon Ya ada Sebagian Lampung Masuknya Sebutan Sebenarnya Kalau Lampung Masuknya Ke Sumatera Blok Sumatera KMN Sumatera Oh untuk sekarang Untuk sekarang Kalau sekarang Sumatera Ada Blok Sumatera Bahaya Jadi Untuk teman-teman Yang khususnya Ada Jabotabek Bandung Jawa Barat Cilegon Dan sekitarnya Tangerang Tangerang Selatan Yang ingin Terjun di dunia kacer Yang sudah main Atau yang akan main kembali Itu bisa menghubungi Opa Jeffrey Untuk menjadi member KM Nomor teleponnya berapa Nanti ditulis aja Di deskripsi 0895 3993 67 Triple 4 Syaratnya apa Enggak ada syarat Yang penting Pemain kacer sejati Syaratnya itu aja Pemain kacer sejati Misalnya Punya di kacer juga Ya gak masalah Yang penting Dia pemain kacer Intinya Oh Nanti dia mau bawa murai Ijo terserah Tapi kan Harus tahu KMN itu khusus Kacer Dan sekarang Jadi kita Nama bloknya kita hapus Takutnya ada blok-blokan Hari cuma ada KMN Barat KMN Tengah Dan KMN Timur Itu aja ya Sama KMN Sumatera Itu aja baru ya Itu aja ya Misalnya Temen-temen ini udah bergabung Ke klub lain Kenapa salah Kayak saya Saya kan di HPL Oh iya iya Eh gimana kabar HPL Jadi inget saya Ya tetep kompak Anak-anaknya tetep sulit Dan kita ada grup sendiri kok Gak masalah Mau dari Tim mana Tim mana Mending satu KMN Artinya gini ya Pak Untuk lombak Di tanggal 15 Oktober ini Tarung Derajat Iya Total sponsor dari Tidak ada sponsor Paprapto langsung yang Pribadi Pribadi Non sponsor Soalnya kalau ada sponsor Kan Ditip Ditip ini Gak ada Ditip ada sponsor Jadi murni Pure dari Paprapto Tapi misalnya Ada sponsorship Yang temanya Dari produk Bisa masuk Nah kalau produk Gak masalah Cuman kalau sponsor Misalnya buka kelas Iya Pakai nama Ini Gak mau Pak Prapto Gak mau Jadi dia handle sendiri Jadi takutnya Ada Takutnya ada timbal balik lah Jadi Sponsornya itu Ke produk Secara bisnis aja Bisa Buka Secara emosi pribadi Dari saya Yang pasti begini bro Kita Sudah selayaknya Memang mengucapkan Terima kasih banyak Pak Prapto Sudah turun kembali Ingin meramaikan Bagaimana membuat Lombok Fair Play itu Selain butuh mental Butuh dana Yang gak sedikit Nah makanya ini Kita buat dua lapangan Kenapa Yang satu Kita buat ngangkat Akar rumput Biar bisa bermain Di Lombok Tarung Derajat Tiket termurah Tiket termurah Ada empat puluh Kalau masalah Empat puluh rindu Dengan label Lombok Nasional Lombok Nasional Tarung Derajat Karena Biar semua Terangkul Terjangkau Dan mereka bisa bermain Di Lombok Nasional Dan kita doakan juga Untuk beliau Opa GF Dimana semangatnya Walaupun usinya Tidak mudah lagi Tetap semangat Ya mudah-mudahan Nanti ada Pengganti-pengganti saya Pengganti Pak Prapto Yang mudah-mudah ini Kan kita juga Gak tau berapa tahun lagi Di dunia perburuan Maksudnya loh Iya Karena juga Mohon maaf ya Banyak rekan-rekan yang sudah Al-Mahum ya Aduh itu makanya Itu Kali nanti ada penggantinya lah Dan Gue kalau liat Opa GF juga Gak lupa Satu Al-Mahum Ada namanya Eddie Emerald itu Di Bekasi Agak lumayan juga Dan semoga Teman-teman yang lain juga Yang sudah Mendaalui kita ini Sama ibadahnya Dipimah Amin Dan Perbuatan salahnya itu Dibukakan Amin Pintu maaf Yang sudah sebesarnya Dan Apalagi itu semangat Terus Sehat selalu Oke Terima kasih ya Lake Sip Sip